Hehehe Masih anten di kelas gitu Kau lupa pohon Reaktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu Kita mulai untuk hari kedua Sisi pertama Smart Economy Yang akan disampaikan oleh Bapak Ono Wefubo Kepada kelompok-kelompok Ono kalian persilahkan Oh langsung Iya langsung Pak Terima kasih Baik selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya punya jadwal yang Smart Economy ini sampai jam 12 waktu saya ya Terus nanti siang Jam 1 tentang Bitcoin Masih saya juga Terus nanti siangnya lagi Tentang risk management security segala macem Itu temen saya Pak Aris Cuman saya akan berusaha mengikut juga Beliau akan lebih ke arah management security nya Itu urusannya hacker segala macem Bagaimana atas itu Baik Saya itu lebih suka sebetulnya bentuknya praktek Filmu dan sebagainya Terus Lebih enak lagi kalau bisa Ngobrol, diskusi Sebenarnya lebih enaknya disitu Materi dan aplikasi Materinya ada Ada Atau udah Atau udah Atau udah Atau udah Ada di e-learning servernya Bi Cuman kalau mau juga Silahkan Ini alamatnya Atau saya Atau gini lah Saya tulis dulu ya Silahkan nanti di foto Atau apa segala macem Eee Use Bentar Saya tidak bisa melihat ya Udah tua Siap banget ya Bu Oke Ini alamatnya Eh Kok mau Oh Salah Klik kanan copy Masuk sini Pasti Oke Ini alamatnya Silahkan di download Eee Nanti Saya akan coba Praktek Jadi skenario yang nanti saya Segera sana aja Eh Kalau engga Saya lengkapin dulu lah Informasinya Ini email saya Kalau ada butuh Nanya apa segala macem Ini Twitter saya Terus Saya Tidak bisa dihubungi Pakai telepon Tidak bisa dihubungi Pakai SMS Tidak bisa dihubungi Pakai WA Saya pakainya Pesan Kita 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 nyebutnya PSC Ada di Android 0811 945 969 Bisa dilihat di Youtube Channelnya Ono Center Itu Handphone sedang Merekam Jadi nanti Saya upload di Youtube Ya Jadi silahkan dilihat Di Ono Center Kalau chatting Saya makanya pesan kita Kalau bapak ibu Pengen semua Ilmunya Saya sudah ngopi juga Ke teman-teman di Institut Ke Pak Anopri Bentuknya Hardis Ini bukunya Beberapa ratus ribu Buku dalamnya Silahkan di copy Yang ini Cuma sekitar 2 terat Ya Kalau mau lengkap Ada sekitar 2 terat di rumah Wah Silahkan Gapak Gapak Wido Dan Setahu saya sih Kebiasaannya B Institute Kalau bikin acara Kan suruh pada bikin Tulisannya Gapak Gapak Suruh bikin laporan Kalau bisa dapat buku Ini materi saya Tapi dia Materi yang tadi Tapi saya taruh di Youtube Saya masuk ke perpustakaan saya Oke Tadi gapapa banget nih Kalau bikin tulisan Gue ngajar Gue ngajar Ini Ini foldernya Ini books Oke Mau masuk ilmu yang mana Misalnya Tapi jujur ya Ini bukunya Ilmunya macam-macam Ada tentang Dokteran lah Ada tentang biologi lah Klinia Apa segala macem Untuk Saya bukan orang ekonomi Jadi folder ekonomi saya Gak banyak Bisa Disini ada folder Namanya Manajemen sama ekonomi Jadi ini folder Ekonomi yang saya Yang saya dapetin Ini bukunya nyolong sih Jujur Ini bukunya Kalau pengen soal Ekonomi Atau manajemen Financial economic crisis Ini ada Artikel saya tentang financial economic crisis Tentang Apa Management Ada lagi Buku-buku manajemen Jadi silahkan Ini ada di perusahaan yang Pahal Tapi itu ada semua Sudah saya copy semua Khusus buat Topik hari ini kan Lebih ke arah Digital economy Oke Bukunya juga banyak Ini kan ekonomi yang Pasik lah Kalau yang digital economy Bukunya lebih ke arah Yang kayak gini misalnya Sosial Networking Media sosial Ini bagaimana Cara manover di dunia Media sosial Di Facebook lah Di Twitter lah Di Instagram lah Bagaimana cara manover Dan bagaimana Sampai bisa jadi duit Dan sebagainya Bukunya ada semua ya Ini buku Saya klik sembarangan lah ya Di YouTube Cari judul yang Ini nih Ini judul-judul yang Rada manusiawi sedikit Bukan teknik banget Sorry Ini Application Of social media And social networking analysis Ini Materinya Oke Teknik buat bikin bukunya Kira-kira gini Teknik buat bikin Reportnya ya Tekniknya Dibaca Cuman di bahasa Inggris kan Yaudah Gini aja Seret Ini seret Klik kanan Kopi Masuk kemana terus? Google Translate Google Translate Berbanyak anda sudah pada kartam Jadi Buku udah siap Banyak banget Nggak kurang-kurang Tinggal poipaste-poipaste Jadi kalau bikin laporannya Mau udah gampang banget Udah gak mikir Cuman yang jadi masalah Kan kita harus memuas Menjiwai Ininya Apa Tahu jiwanya ya Jadi yang sebelumnya saya kasih Bukan ininya Bukan slide-nya Saya berusaha kasih jiwanya Seperti apa sih Eee 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 Cuman bentuknya mungkin Bukan berbentuk Eee Apa sih namanya Eee 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 Saya akan coba pelanfaat Dari dunia prakteknya Pertanyaan dulu Berapa orang disini yang sama sekali Belum pernah belanja online Udah semua Udah semua Serius Udah gak Minimatif Oh belum Oh bapak-bapaknya belum Minimatif Bapaknya masih masih Kayaknya ibunya udah semua ini Eee Eee Udah kan harus nyari Satu toko satu toko Kalo online Tinggal search aja dapat Gitu kan Di internet kan Terus materi buat acara ini Ya tinggal Dondot aja udah Eee Jadi gak Kalo ini kan Webnya blown banget Kita liat webnya ya Bukan webnya bukan Ada file Apa Ada Iya Cantik gitu Tampilannya bego banget Saya bikinnya kayak gitu Kalo saya bikin sesuatu kayak gitu Nah Saya juga Ini Channel Youtube-nya Kalo mau liat Ini ada channel Youtube saya Udah Jadi itu ada handphone Di depan Sedang Ya Ya Kenapa jadi lemon kayak gini ya Wah ini masalah nih kalo lemon Oh sorry Salah Ono Center Jadi Itu akan saya masukin ke Ono Center Bapak Ibu bisa Ini video yang sedang saya buat Jadi saya Kalo BI kan Kameranya bagus banget Di belakang Kalo saya Pake handphone itu doang sih Eee Nanti akan saya upload kesini You know sih Oh ini Oh internal error Oh Youtube-nya masalah nih Ya Youtube bisa error juga Ya pokoknya Anda bisa liat di Ono Center ini Cuman sebagian besar Materi saya kebanyakan tentang Gimana cara nge-hack Cara nge-poli situs Kayak gitu sih Itu secara sepulitunya gimana Cuman ada beberapa juga materi Kemarin Temen-temen BI Perusahaan Apa sih Website Minta Cara marketing Bi Segala macem Ya udah saya masukin Jadi itu ada materi yang agak Mal teknis juga ada Sedikit Tapi kebanyakan sih Rada-rada Nah ini Ini Tentang practical thinking Digital economy itu materi-materi hari ini Sudah ada Kalau ini Kebetulan rekamannya Dari acaranya BCA Jadi BCA juga minta Jadi Tapi ini cuma 15 menit Kalau kita kan Kita kan Berberapa jam Jadi agak beda banget Oke Banyak ya Jadi ada Buku Ada slide Ada Youtube Kalau ada apa-apa Bisa Hubungan pakai email Twitter PS Youtube PS Kayak chattingan Terus Ini Youtube Materi-materi Ada disini Karena kita pelan-pelan Di Saya juga ada e-learning Kalau Bapak ibu Pengen belajar Tapi ini mungkin Ini Kita pakainya Ini free Dipakai oleh guru-guru Guru-guru itu tidak Didukung oleh Dignas Karena Pelajar komputer Kemarin dicoret Sama Pak Noh Jadi gak ada pelajar komputer Guru-gurunya bingung Nganggur PHK Jadi saya bantu guru-guru itu Buat biar Biter Caranya supaya Pakai komputer di Dunia pendidikan SPSM Dan setelah macam Mereka belajar pakai e-learning Nah Ini kita sudah roadshow Di 44 kota Satu kota rata-rata 29 guru Jadi sekitar 6.000an guru Yang boleh bisa Dan mereka pakai ini Buat masuk ke materi ajar Setelah macam Ini sama sekali tidak didukung oleh Republik Indonesia Jadi ini bener-bener suadanya masyarakat Jadi ada teman-teman pada Infact Server dan sebagainya Terus kita pakai buat ini semua Disini ada banyak kuliah course Banyak kuliah-kuliahnya Bukan kuliah maksud mata pelajaran Disini kita lihat Ada yang untuk SMA Kejuruan SMP dan sebagainya Ini dibakai buat guru-guru Kalau pengen yang masalah saya Disini ada teknologi informasi Disini ada kuliah-kuliah saya Bisa dilihat disini juga Jadi itu Korelasinya sama acara Cuman ini Ini cukup teknis Takutnya pada tewas Tapi kita pakai buat minta di guru-guru sini Jadi itu aja Ribuan guru Sekarang mahasiswanya tidak banyak Siswanya tidak banyak disini Ini cuma hampir 30 ribu orang aja Siswa Indonesia ada Jangan khawatir Pak Siswa Indonesia ada 46 juta Jadi tidak ada apa-apa lagi sebenarnya Guru di Indonesia Cuma ada sekitar 2,5 juta Kita cuma sanggup Terim cuma 6 ribu guru Jadi masih tidak ada apa-apa Karena kita semua suadai masyarakat Guru-guru yang ikut Mereka saweran 100 ribu perak Buat ikut training dan sebagainya Dan yang menjalani Itu udah bukan saya Saya udah gak ngapa-ngapain Saya cuma jadi admin server Dan ini gak digaji Terus mereka jalan sendiri Jadi ini pola yang kita pakai Buat mentoring orang Oke Sekarang kita masuk ke dunia kita Digital economy Oke Masuknya ke Google dulu Ini taktik yang saya pakai Kira-kira gini taktiknya Saya akan ngasih lihat Pola transaksi di internet seperti apa Transaksi seperti apa ya Kalau selesai kita akan buka Bukalapak ke Tokopedia ke Yang lain semua kita lihat Polanya hampir sama semua Oke Ada transaksi lain lagi yang gak kelihatan Adalah Kalau itu kan Yang necer ya Retail Polanya seperti apa Terus nanti ada yang tidak necer Retail Itu misalnya Orang mesen Satu container Apa Itu loh Itu gak kelihatan Di brand gak kelihatan Kayak gitu kan Jadi ada pola yang Business to customer Necer Ada yang business to business Dunia finance Perbakan Ini urusannya ngelihat Perputaran duitnya seperti apa Gitu ya Jadi saya akan kasih lihat dulu itu Nanti Pelan-pelan saya mulai ngarahin Ke arah Masuk pelan-pelan ke dalamnya Tapi semuanya akan kita lihat dari internet Ke dalamnya tuh gini kira-kira Ini kan terjadi transaksi Transaksi yang kita lihat kayaknya Orang dengan orang Padahal dibalik orang dengan orang Tuh ada transaksi lagi Mesin dengan mesin Bisa Kalau kita di tol Kita kan pakai kartu e-toll Terus nge-tap Tak nge-tap Itu kan Mesin tuh Mesin ke database segala macam Kalau orang finance mungkin Lihatnya oke itu Fintech Dan sebagainya Tapi dibalik fintech itu Ada teknologi yang lebih gila lagi Ada internet of things lah Apa segala macam Dan itu yang akan dasar Dan itu yang akan bisa Merubah macam-macam Ini pelan-pelan kita Semuanya kelihatan Sebetulnya Ada di web Semuanya kelihatan Cuman kadang-kadang kita gak nyadar Bahwa polanya seperti itu Dan ujung-ujungnya Saya sederhana banget sih Ujung-ujungnya nge-bypass Orang middleman nya di-bypass semua Jadi pengennya Penjual Ketemu langsung sama Produsennya Kira-kira Dan kira kalau itu semua kan Sebenarnya Kita pengen nge-bypass Rantai ini Mau di-bypass Kita udah tahu sih Cuman Gak kebayang bahwa Sesederhana itu Kalau kita pakai internet Ternyata Oke Sekarang kita pelan-pelan ya Kita lihat Tokopedia Sama Bukalapak lah Yang Dapat Ini saya akan masuk Tokopedia Saya akan masuk lagi Buka Bukalapak Ini saya harus buka kacamata Yang bisa lihat Ini kalau ada Kalau ada komentar Pertanyaan segala macam Langsung aja ya Soalnya Saya tuh Susah Ini Tokopedia Oke Biasa ya Ternyata Ternyata Istimewa kan Intinya Dia Kasih tahu barangnya apa Segala macam Ada iklan-iklan Segala macam itu Dia kasih tahu servisnya apa aja Bukalapak Sama aja Oke Servisnya apa aja Ini Ada iklannya segala macam Oke Iklannya Kayaknya biasa aja Kayaknya biasa aja Oke Coba kita logik Ini gua kelihatan Gua punya duit 71 ribu Bukalapak Tau kan masalahnya apa disitu Bukan masalah dibalik ini Emang Jadi kejadiannya Waktu itu saya beli barang Beli barang Belinya sih kitiran doang Buat anakku Kitiran Cuman yang Tapi bukan masalah itu Kitiran Tapi yang dagangnya Nggak ngirim barangnya Yang akhirnya duitnya Biasanya Yang masalah diperbankan apa disitu Masalahnya apa Nyimpan duit Bukalapak Emang bank Bukan gitu Masalahnya Jadi pas melihat itu Mudah-mudahan Insting Bapak Ibu Langsung ngeklik ya Ini ada masalah nih sebenernya Itu Karena duitnya kan disini Gitu Dan Prosedurnya emang kayak gitu Mereka harus Jadi Kita lihat lah Kurang-kurangnya Gue harus login dulu Mana loginnya ya Mana loginnya ya Udah login Udah login Udah login Udah login Udah login Oh iya bener Gue Ya 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 Tauan deh saldonya Tauan deh saldonya Tauan deh 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 Toko-toko online mungkin gak beda Jauh satu sama lain Saya beli mikrofon Misalnya saya milih mikrofon sebarangan Klik Harusnya mah di compare ya Compare harga, kualitas segala macam Saya gak compare Beli sekarang, bisa masukin keranjang doang Saya akan beli sekarang Harga doang saya lumayan juga Ini mikrofon ini Harganya Rp105.000 Dia langsung, saya udah masukin data-data saya Dia langsung tau alamat saya Dimana segala macam Jadi kalau mau kirim barang udah tau Kemana udah beres urusannya Dia tau alamatnya Bahkan koordinat GPSnya udah saya masukin juga Jadi koordinat sudah saya masukin Jadi kalau pakai Gojek apa segala macam Gojeknya udah tau alamatnya mau dikirim kemana Yang penting bukan disitu Barangkali kalau buat finance Urusan perbankan Pilih Pilih metode pembayaran Itu yang menarik Itu untuk orang bank Biasanya ngeliatnya metode pembayarannya Duitnya yang lewat mana nih ceritanya Gitu kan Oke Jujur saya tidak pakai kartu kredit disini Tidak pakai ATM Saya memakainya Indomaret sama Alpamaret Kenapa Supaya tidak berdeteksi sama bank Jadi Bayarnya Tinggal berikan disini Mau bayar pakai apa Bisa lewat transfer Bisa lewat bank Atau pilih metode pembayaran lain Disini bisa milih Pakai Macam-macam ini masih bank semua Dan terakhirnya bukan bank Indomaret Alpamaret Saya biasanya pakai Indomaret Alpamaret asli Yang biasanya saya kerja Indomaret Alpamaret Kalau tadi yang Kalau Kalau biasanya yang transfer Biasanya istri Saya bilang sama istri Eh bayarin gue dong Lewat virtual account Nah dia yang bayar Itu istri Karena dia yang punya duit Kalau saya Biasanya pakai cash Jadi saya pakai Indomaret Alpamaret Cuma kayak gini doang Klik Nanti saya bayar Tambahan 2.500 perang Kalau gak salah Di Indomaret Bayar Ini pura-pura baik gue aja Gue bayar beneran Tapi kan berapa jam Udah gitu gak akan bisa Kalau gak gue bayar kan Cancel kan Nanti di Indomaret Alpamaret Saya kasih ininya doang Kasih kodenya doang Masuk-masuk ke Kodenya dia Beres S masuk Jadi polanya seperti itu Disini Keliatannya Oke Ini Alpamaret bukan bank Duitnya masuk ke Alpamaret atau Indomaret Masuk Nanti Ditransport kemana tuh duit Kalau udah masuk ke Indomaret Alpamaret Pertanyaannya gitu Tarik kemana tuh duit Ke penjual Atau rumah Ke platform Ditahan sama platform Sampai kapan Ditahan sama platformnya Sampai barang Sampai barang Sampai barang Sampai barang Kaliatan bukan plan Jadi yang Yang gak tau Pada jaman dulu Kala Ini kejadiannya Jaman dulu Kala Kan anak-anak Mulai kayak ginian Ini Indo apa Tokopedia Sama Bukalapak Kan generasi yang sekarang Generasi sebelumnya Kita transaksinya Maka Kaskus Kaskus kan FGV Forum jual beli Kaskus tuh forum Tempat orang ngobrol Tempat orang ngumpul Ngobrol Kemudian lama-lama Ngobrolnya jual barang Eh gue punya barang Lu pada mau beli Kagak Eh gue punya barang Lu pada mau beli Kagak Gitu kan Ya kayak di forum Di Facebook juga sama Orang bisa pasang Saya punya barang Kayak gitu Terus kejadiannya kan Pembeli bilang Oke saya pengen dong Barang itu Udah gitu Oke ini kok saya Transfer duit ke forum itu Pertanyaannya Barangnya dikirim Kekatah kan Nah Kejadiannya Banyak kejadian Di Kaskus Di Facebook Atau segala macam Duit dikirim Barang Kakak dikirim Udah gitu Mau nonton Gak bisa Asli Nonton Gak bisa Itu duit ilang Jangan khawatir Temen saya suka iseng Isengnya jobrol banget Udah tau Jualan handphone Handphone baru Bagus Harga sejuta Gak mungkin kan Wah Bagus nih Handphone nya Samsung Gak tau lah Mungkin masih jamannya Nokia Sama Blackberry kan Ini Blackberry baru Harga sejuta Wah bagus banget Opannya berapa Langsung tulis sejuta Barangnya kali kiri Mau ditutup Gak bisa Kita gak punya Ininya Alawatnya dimana Segera Gak ada kan Mampus Jadi penipuannya Seblown itu Penipunya Makanya Mulai dibikin Platform-platform ini Dan platform ini Proses transaksinya Dijaga benar Jadi semua Semua Apa sih Pelapa Maupun pembelinya Identitasnya Jelas semua Bisa dikejar Duit Tidak dikirim Ke penjual Langsung Jadi waktu kita Transfer Dibagang Sampai Promnya Kalau kita Nyebutnya sih Kalau zaman dulu Di zaman yang Askus Rekber Jadi pada zaman dulu Kita makanya Rekening Bersama Rekber Jadi Kita masukin Ke Rekber Yang bisa Kontrol Rekbernya Si adminnya Admin Si platformnya Jadi duit Masuk ke Rekening Bersama Dia gak bisa Si penjual Gak bisa Akses Si Pembeli Cuma bisa Transfer Dolar Dah Nanti kita Teguh konfirmasi Barang Nyampe gak Ke Pembeli Barang nyampe Baru dari Rekber Dikirim Ke sebuah sana Jadi pola ini Dibangun Karena banyak Yang suka nipu Jadi itu Mainan kayak gini Harus ngerti sejarah Jadi Proses sejarahnya Kepaksa mereka Bikin bisnis Seperti ini Karena banyak Yang nipu Segala macem Jadi mulai Dibikin kayak gitu Akhirnya Mulailah Si Bukalapak Apa Segala macem Bikin bisnis flow Seperti itu Cuma Sekarang Canggihnya Pola pembayarannya Lebih bagus Kalau dulu kan Kasih tau Rekeningnya apa Kalau sekarang udah enak kan Mau lewat apa aja Bisa Mau transfer Bank lah Virtual account lah Mau pakai Alpha Maret Indomaret Jadi orang-orang yang Gak punya bank Dan yang punya duit Tetap bisa Transaksi Gak masalah Terus ya Nah terus Kita lihat disini Waktu transaksi Ini Ini gue beli apa Paket studio rekaman Buat youtube Tauan gue beli apa Ini belanjanya Oh no Ini belanjanya Kelihatan Tonton youtuber Jadi ini Belanjanya Kayak ginian Disini Kelihatan Disini Sampai Proses pelapak Gagal Barang dikembalikan Karena pelapaknya Gak ngirim barang Barang Eh apa Duit dikembalikan Ke pembeli Kalau yang ini Berhasil Jadi prosesnya Waktu beli Klik gitu Nanti Dia kasih waktu Kalau gak salah 48 jam 48 jam Pesan kita Si proses Sama si pelapak Sama penjual Nanti pelapak Kasih tau Ke si website nya Oke barang udah dikirim Nah sekarang Si ini Ini dikirim ya Prosesnya dikirim Nah sekarang Cantiknya Mereka kan Makanya Atau Semua Kurir-kurir yang Tercatat kan Ada JNE Ada JNT Ada Tiki Ada POS Tercatat semua Dan perusahaan-perusahaan ini Database nya ngomong Ke Tokopedia Ke Bukalapak Database Tracking barangnya Ngomong semua Jadi bisa tau Barang ada dimana Kelihatan banget Ini barang sudah dikirim Oke Sekarang Yang ini Sampai tujuan Coba kalau kita lihat yang dikirim Mas bisa dilihat Soalnya keren banget Pas dikirim Tauan Misalnya saya beli Kadang-kadang saya gak tau Penjualnya ada dimana Barang dikirim dari Surabaya Kadang-kadang dikirim dari Batam Jadi barangnya murah Karena dari Batam POS kirimnya masih lebih murah Daripada saya beli di Jakarta Ternyata Waktu itu saya beli Ini sih Kasur tiup Buat di mobil Karena anak saya Mas Anak yang paling bontot ya Anak gue banyak sih Tapi Nggak di tiap kota satu Biasanya cowok Kayak gitu Anak saya ada 6 Yang paling bontot Temurnya masih 7 tahun Masih ngaco Dan dia kalau di mobil Itu kan Susah Kalau di Tumpah duduk belakang Buat tidur kan Rada sempit lah ya Saya beli Kasur yang bisa Sampai Tempat kaki kita Jadi kasur juga Tapi ada Ada penahan yang itu Kasurnya Saya cari Di Jakarta harganya mahal Beda 100 ribu perak Di Batam harganya 250 ribu perak Kayak gitu Kasur tiup Mobil Yaudah beli di Batam Tapi saya klik aja Masih lihat Wuh Sudah di Batam Jadi kelihatan di tracking Di pengirimnya itu kelihatan Kalau udah sampai Sampai tujuan Kelihatan Waktu penerimaan barang Kelihatan kan si JNI apa segala macam Kan Apa Si petugasnya kan Minta ngalah tangan Apa segala macam Ke beberapa Lebih kurang aja Kemarin siapa yang gila ya Lupa Pokoknya ada kurir yang Pak Difoto pak Sudah Sekarang di foto segala macam Jadi terima barang Difoto Ternyata ada yang sampai Level foto Jadi kan Dulu kan cuma tangan-tangan doang Sekarang difoto Paling dia nanya Namanya siapa Difoto Jadi buat bukti Soalnya saya pernah ngirim barang Tapi keren sih Waktu itu Saya ngirim barang Ngirim hadis Waktu itu ke Mana sih Makassar Ilang Keren Hadis Tapi diganti Jadi pas di track Tauan harusnya ada di mana Jadi hadisnya Masih ada di Kurir tadi Ilang Yaudah diganti Cuma 6-8 bulan kemudian Digantinya Tapi diganti Jadi bisa Karena tracking ini bagus Enak sih Nah terakhir Kalau udah barang-barang diterima Terima selesai Saya Saya Biasanya Mereka Mereka akan Si 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 Toko online ini Minta Kita ngasih feedback Bagus Enggak Apa Segala macem Dan ini Semuanya Nah ini yang keren Semuanya Di track Sama Si Toko online Konsumasinya apa itu Ini buat Ngasih tau aja Bedanya antara dunia Lama Yang pake mal Dan sebagainya Kalau kita belanja ke mal Kita belanja Ke pasar Penjual Enggak nge-track kita Dia enggak bisa nge-track kita Tracking itu maksudnya Ngeliat perilaku kita Tapi kalau kita sering datang Dia tahu Itu pelanggan Tapi perilaku kita Yang benerannya Enggak ketahuan Kalau di makhluk-makhluk ini Dia tracking kita Oke Tracking kayak gini lah Trackingnya Tracking paling belawan ini Dia tahu dong Si Ono Belanjanya apa aja Tau kan Dia tahu Pelapak yang bagus Siapa aja Dan itu Akan dikasihin Ke Ono juga Ntar Jadi Dia nge-track kita Si Ono belanja apa aja Akibatnya Akan terjadi Pada saat Saya masuk ke sini Ke Bukalapak Ini saya Lalu Bukalapak ya Masuk Bukalapak Ini biasa aja Depannya Lihat bawah nih Lihat bawah Ini masih biasa aja Flash deal Itu masih iklan dia Promo Masih dia Ini masih dia Ini inspirasi Masih dia Nah ini Ini dia Ini dia Dia masih suggest Karena kamu melihat Mikrofon Dia kasih lihat Iklan mikrofon Kamu Mainan anak tradisional Mainan kitiran terbang Lainnya Gue kasih lagi Ini kelihatan Gue belajarnya Belong-belong Kayak gini Gue belajarnya Ini yang Ini yang seringkali Kita tak tahu Kenapa lu Mau kirimainan Untuk gue Karena saya Belajar ini Ini terik loh Jangan mikir Jangan mikir Biasa ya Kita harus berkritis Ini Karena ada-ada Adalah regulator Masuk kepadanya Kan Tolong Pikirnya kritis Si platform Naftrack kita Masalahnya adalah Ini kan masalah Kebiasaan si Ono Kebiasaan saya Artinya Dia melihat Suatu hal yang pribadi Ini masalah privacy Boleh apa kaga Gitu Gue udah gak tahu Harusnya Harusnya Tapi ini privacy orang Sudah mulai dipenetrasi Dan secara teknologi Gampang loh ini Secara teknologi Gampang banget Ya orang kita Ngeklik ya Ada di database dia dong Tinggal dia Extractur data Terus dia Kumpulan Dia klasifikasi Ono Kelakuannya seperti ini Si ini Itu kan klasifikasi semua kan Kalau Ono Pasti gini Si ini Kayak gini Si ini kayak gini Klasifikasi Ini pelapaknya Diklasifikasi lagi Pelapaknya kayak gini Model-modelnya Kalau nanti dia bisa Bikin klasifikasi yang lebih besar Pelapak-pelapak teknologi Modelnya seperti ini Pelapak-pelapak Fashion Baju dan sebagainya Modelnya kayak gini Dia bisa klasifikasi semua Dan dia akan menentukan Arah ekonomi Indonesia Ke mana-mana Dan dia mainannya Extract Dan ini semua Manya statistik Kalau mau jujur Mau jujur ya Orang IT gak bisa Sebetulnya Ini orang IT gak bisa Yang jatuh Seperti ini Orang statistik Jadi Kejadiannya Sekarang Kita mulai Kalau udah mau nyari Orang-orang kayak gini Kita nyari Orang IT Mendingan kita Rekrut orang statistik Disuruh belajar poni Jadi Kalau kita nyari Orang IT Disuruh belajar statistik Pingsan semua Itu orang-orangnya Jadi mendingan kita Nyari anak matematik Jago statistik Disuruh poni Bagus Dan dia bisa melakukan Analisa data Keren banget Lalu statistik Jadi yang jago-jagonya Anak statistik Itu Gak bayang ya Dunianya kayak gitu ya Ini Saya plan Jadi saya Saya coba Sambil pelan-pelan Kita praktek Sambil melihat Insight Dalamnya seperti apa sih Dan saya akan Ngambil berapa contoh-contoh lain Kira-kira gitu Ini Oke Beres Kebayang Pusing Sampai sini dulu Ada pertanyaan gak Aman Iya pak Antara Pembel Pembel Bukalapa Autopeda Segala macam Oh Antara pelapang Antara pelapang Sebenarnya Mereka Utipo ini Apakah Dua Polusernya Kalau tadi Data Conteksnya Memang Seberapa Digunakannya Data itu Untuk Perluannya Ini lebih Conteks kepada Sekarang kita Sering menerima Orang Tiba-tiba 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 Menjadi data Kita open Memang Faktanya Seperti itu Kalau kami Dari Karena pengawasan Berlihat Memang Selama ini Setelah diatur Kauan Diberbankan Dalam dunia Sekresi Itu adalah data Ansabah Ansabah Pak Penyimpan Masalahnya Kan bukan Nah ini menarik Saya Perluan Masalah Kalau dia Bukan Pelaku Yang bukan Penyimpan Tapi Dia Sedang Diatur Di Tema Pimpul Masalah Data Pribadi Sedang Diatur Perusahaan Ini jujur Yang Diatur Data Pribadi Cuma Apa Doang Pertulis Isinya KTP Perilaku Kita Bukan Data Pribadi Jadi aturannya Kayak Gitu KTP Juga Apa Ya Bukannya Tidak Seluruh KTP Ada 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 di KTP Tapi Sifatnya Gak Pribadi Mungkin Alamat Gak Pribadi Tapi Ada yang Pribadi Yang Fisik Tadi Jadi Aturannya Tidak Melindungi Sebenernya Jadi Kondisinya Kondisi 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 Aturan Yang Ada Yang Ini Tidak Melanggar Hukum Karena Memang Dalam Dalam Waktu Data Ini Kan Bisa Menjadi Saga Kondisi 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 Tidak Berapa Data Itu Memang Menjadi Mandatory Ketika Kita Akses Modifikasi Tidak 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 Ini Kalau Sayang Kita Di kantor Saya Lihat Kantornya Urusannya Urusan Tempat saya Kerja Itu Urusannya Security Jaringan Kalau Saya Sama Tempat Di kantor Kalau Ini Kepasa Kita Nyerah Kita Kepasa Ngelepas Maka Doa Mudah-mudahan Kita Jadi Akibatnya Kita Berlaku Yang Baik Supaya Perlaku Jeleh Kita Tidak Terkira Sama Plakon Plakon Ini Harusnya Saya Kasih Lihat Lebih Paras Anda Bisa Melihat Saya Lebih Paras Lagi Yang Ini Dia Cual Melihat Perlaku Belanja Saya Oke Saya Belajar Yang Benar-benar Saya Jangan Belajar Macem-macem Soalnya Dia Bisa Melihat Nah Kalau Kita Di kantor Yang Ini Kita Nggak Bisa Bapak Kalau Kita Di kantor Urusan Buat Autentikasi Segala Macem Kita Pakainya Kayak Ini Akhirnya Jadi Kita Bikin Sistem Sendiri Buat Autentikasi Pakai Kayak Smartcard Kayak Gitu Dan Ini Memang Dipakai Sidi TNI Segala Macem Kita Pakai Kayak Smartcard Itu Dia Bisa Autentikasi Tapi Dapat Ngikutin Data Pribadi Segala Macem Dilepasin Semuanya Kita Bikin Sistem Sendiri Contoh Paling Sederhana E-money Segala Macem Emang Data Autentikasinya Kartu Kredit Emang Pakai KTP Dan Sebagainya Kan Dia Pakai Smartcard Kayak Gitu Jadi Kita Bikin Sistem Autentikasi Yang Lepas Dari Sistem KTP Dan Sebagainya Dilepasin Lagi Udah Jadi Kita Cenderungnya Kata Situ Secara Elektronik Kita Lepas Ya Ada Namanya KTP Gak Dipak Cuma Buat Kayak Mapping Kayak Tabel Aja Oke Ini Data Yang Ini Orangnya Mana Tapi Yang Ini Kita Gak Bisa Atur Bahwa Yang Ini Aman Soalnya Bisa Dilepas Gampang Ini Contoh Yang Paling Belawang Aja Baya KTP Ya KTP Lah Enter Image Luar Mau Lebih Gobrok Katur Keluarga Keluarga Separah Itu Banyak Penjaga Kerasian Gimana Bawa Baya Penjaga Kerasian Dari Bawa Ini Ketanya Bagus Pusing Saya Jadi Kejadian Kemarin Teman-teman Duk Capil Nih Gak Bawa Ya Soalnya Kalau tidak Menyenangkan Iya Kalau dari Sisi Menyenangkan Yang bisa Terang Bidana Cuma Kalau kita Lihat dari Undang-undang Data Apa Pelindungan Data pribadi Tadi Ini Bukan data pribadi Tadi Tidak Dilindungi Undang-undang Kondisinya Gitu Yang Dilindungi Undang-undang Yang Tidak Boleh Terpublish Sama Sekali Tadi Sedik Jari Yang Fisik Tadi Tetapi Benar Ya Gue Tahu Tapi Yang Kayak Gini Gini Ada Ada Jadi Mau nanya Ini Surprise Minta maaf Aja Gue Bikin Surprise Hari Kalau Misalkan Tadi Bukalapak Bapak Beli Mainan Pas Keluarkan Mainan Referensi Mainan Lain Ibaratnya Bukalapak Memang Tahu History Bapak Sekarang Problemnya Bapak Beli Mainan Ketika Bapak Buka Google Google Display Advertising Itu Keluar Mainan Ketika Bapak Buka Blog Orang Itu Keluar Advertising Mainan Nah Share Gimana Bisa Dari Bukalapak Terus Share Ke Google Blog Dan Yang Kita Buka Itu Keluar Advertising Kucing-kucing Kucing-kucing Paling segera Gini Kalau Mau Beli Kurang Aja Enggak Bapak Gue Dikam Mas Youtube Ini Parah Mau Yang Beri Kurang Aja Keren Gampang Berapa Orang Disini Enggak Pernah Maka WA Punya Group Banyak Group Coba Iseng Bikin Group Baru Ngobrol Sesuatu Yang Belum Belum Sebelumnya Misal Bikin Group Baru Ngomongin Soal Mainan Anak Anak Ladi Ya Ngobrol Terus Dian Iklan Di Facebook Youtube Nyambung Mainan Anak Kalau ini Masih Normal Jadi Kejadiannya Cuma Gini Doang Jadi Kita Main di Bukalapak Belanja Apapah Segala Macem Bukalapak Kan Bukalapak Pasang iklan Ke Google Kerjasama Iklan Segala Macem Dia Kasih Feed Ke Google Kasih Masuk Ke Google Nih Orang Lo Atau Facebook Atau Segala Macem Ya Ke Facebook Ini Orang Anda User Anda Yang Ini Sukanya Ini Terus Sharing Revenue Iklan Sesederhana Soalnya Mereka cari Duit Ini Cari Duit Semua Namanya Digital Ekonomi Cari Duit Bukannya Pengen Miskin Pengen Kaya Semua Jadi Bagaimana Caranya Orang Diket Kalian Kita Sharing Revenue Iklan Jujur Saya Bikin Youtube Juga Nanti Kan Nanti Sharing Revenue Iklan Dari Youtube Juga Jadi Ujungnya Sharing Revenue Caranya Sesudah Dan Itu Secara Electronic Gak Cuma Nyambung Bikin Kerjasama Oke Gue Feed ke Lu Orang Lu User Facebook Yang Ini Ini Sukanya Ini Terus Si Facebook Langganan Iklan Kan Facebook Profiling Butuh Profile Kalau kita Iklan Kita Butuh Profile Orang Ini Sukanya Apa Terus Facebook Kan Jualan Facebook Google Segala Macem Jualan Oke Kalau Ada Pasang Iklan Profile Customer Saya Yang Suka Ini Kayak Gini Kan Si Youtube Facebook Dan Dia Butuh Fit Masukan Kayak Gitu Masukannya Kan Kalau Di Facebook Kan Kelihatan Orang Ini Ngomongnya Apa Aja Tapi Kalau Masukan Dari Bukalapak Dia Dapat Masukan Yang Lebih Bagus Lagi Kan Bayangin Kalau Masukannya Dari WA Keren Bang Pertanyaannya Emang WA Aman Kaga Di Sada Kelaikannya Gitu Jangan Buat WA Lu Di Sada Memang WA Aman Kalau Kita Bukan Melihat Matanya Kayaknya WA Aman Kalau kita Ngirim Message Dari Satu Telepon Ke Telepon Lain Karena Di Handcrip Dia Jadi Misalnya Kita Message Kita Berdoa Message Ke Ibu Yaudah Message Saya Nampai Ibu Orang Ngering Buka Karena Di Handcrip Kalau Drew Kita Kita Kirim Ke Surfer Di Handcrip Surfer Dibuka Dulu Terus Dikirim Ke Satu Satu Kan Pas Dibuka Dulu Si WA Bisa Baca Do Iya Bisa Baca Lo Ngombruin Apa Ya Udah Kita Tinggal Bikin Ikan Aja Sesuai Dengan Account Facebook Ada Masing Masing Facebook Kan Boleh WA Oke Minta Maaf Makanya Tadi Kalau Dilihat Saya Tidak Pakai Telepon Tidak Pakai SMS Tidak Pakai WA Saya Pakainya Masalah Itu Masalahnya Jadi Ini Semua Ada Maksudnya Itu bagian Dari Proses Proses Apa Perjuangan Udah Kesel Udah Husik Telepon Emangnya Kan dari Sana SMA 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 Paling Gampang Parah SMA Emang Komper Katanya SMA Oh Parah Yang Seru Ini Internet Banking Ada Banking Pakai Pake Pake Tekst Semua Dapat SMS Segala Macem Emang Gak Bisa Disa Komper 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 Selamat Pagi Bapak Aris Ini yang Bakal Ngajar Tersiang Ini Pak Aris Ini Pak Pak Aris Bakal Ngajar Tersiang Beliau Yangnya Risk Management Jadi Ntar Solusi-solusi Keamanannya Pak Aris Yang Ngomong Tersiang Ya Saya Kalau Di kantor Saya bagaimana Saya Urusannya Bagaimana Jadi Ahli Neraka Bagaimana Ngejebol Rusak Nge-hack Tapi Kalau jadi Ahli Surganya Beliau Jadi Ntar Pertanyaan Pertanyaan Tadi Pak Bisa Disuskit Lebih Lanjut Riz Bisa Dengerti Ntar Bisa Disuskit Terwala 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 Cuma Dari Pas Keluar Pas Dilepas Dari Handphone Di Encrypt Sampai Ketujuan Di Encrypt Tapi Dalam Handphone Yang Dibuka Bentuknya Teks Bisa Dibaca Yang Ini Dalam Handphone Di Encrypt Bisa Dibaca Akibatnya Kalau kita Punya Malware Software Yang Nyerang Trojan Dan sebagainya Virus Dan sebagainya Virusnya Tentang Bisa Baca File Obrolan Kita Di Pesak Kita Oke Kalau Di Group Kalau WA Caranya Kita Ngirim Terencrypt Ke Server Group Terus Dibuka So WA Disebar Kalau Yang Ini Kalau Group Handphone Kita Akan Kirim Satu Satu Server Nya Pun Akan Bisa Baca Jadi Ada Masalah Security Seperti Itu Ini Kayaknya Ntar Gue Bawa Terus Ngeri Maksud Saya Bukan Yang Itu Maksud Saya Ngasih Lihat Bagaimana caranya Dunia Digital economy Jalan ya Cara cari Tidak Tolong Tolong Lihatnya Itunya ya Tidak Ngomong Ngomong Jadi disini Bikin orang takut Aja Oke Ini beres ya Tidak Mau kasih Lu Kasih Kasih Yang belom Bisa Coba Nih Yang belom Ya Kartu Kotak TNI Tidak 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 Dunia ini Kebuka Jadi Caranya Gampang banget Jangan pernah Sembarangan Nyebarin Informasi Yang sifatnya Ya Kartu Apa Sebenarnya Kalau orang Pengen ngopi Mikir-mikir Dua-tiga Kali Ya Gitu Kayak Gini Dan Orang-orang Kadang-kadang Sembarangan Gitu Oke Kartu Kirim aja Lewat WA Lewat Mana Bagus Di group Keren Bisa Dimain Nanti Ilmunya Data Mining Saya harus Terangin Teknik Data Mining Tapi Gaya Saya akan Gaya Gini Ini Bayang Ya Udah Nih Di belakang Ini Semua Ini Gue Keliat Mukanya Gue Gimana Pak Tadi yang pertanyaan Tadi yang Sekuriti Saya kasih Lihat contoh Real Ini yang Kita pakai Akhirnya Ini contoh Real Yang kita pakai Tapi ini Buat email Contoh Solusi Di email Kita tahu Kita kirim Email Itu Gak Gak Susah kan Biasa aja Dan Dan Kita Merasa Aman Dengan Email Yang Kita Pakai Kita Merasa Aman Oke Kasih Tahu Solusinya Dulu Kita Di kantor Kalau Mau Kirim Email Misalnya Saya Akan Kirim Ke Pak Aris Di Ini Aris Ya Aris Kita Kirim Text Yang Biasa Kan Gini Kirim Email Seperti Ya Biasa Kan Saya Apa Bedanya Sama Yang Ada Makhluk Ini Ini Encrypt Off Encrypt On Kalau Sebagai User Ini Jadi Masalah Authentikasi Kita Sudah Tidak Percaya Sama Artifix Dala macam Tidak Dipakai Kita Bikin Sistem Authentikasi Sendiri Dan Semuanya Di Encrypt Dan Ini Bisa Memastikan Yang Di Mekanisme Ini Dia Mainnya Tanda Tangan Digital Ada Digital Signature Tanda Tangan Kita Create Tanda Tangan Digital Itu Tanda Tangan Digital Bukan Tanda Tangan Di Scan Ya Bukan Dalam Tanda Tangan Digital Ada Informasi Yang Ngirim Siapa Teks Yang Mana Akibatnya Kalau Sampai Sebasan Teks Dirubah Langsung Sistem Ngasih Tahu Ini Teks Berubah Dan Teknik Ini Juga Dipakai Disini Kalau Kita Lihat Tolong Perhatikan Bukalapak Ini HTTPS Tapi Ini Bisa Diserang Mas Kenapa Bisa Diserang Soalnya Dia Tidak Authentikasi Usernya Jadi Yang Authentikasi Kan Hanya Si Bukalapak Saya Bukalapak Beneran Usernya Kaga Authentikasi Kalau Yang Gila Dua-duanya Saling Authentikasi Itu Gila Kalau Yang Gila Apalagi Dia Punya Mekanis Untuk Nge-check Ini Tidak Ada Nyerang Apakah Gak Tidak Kira Kayak Gitu Jadi Yang Pakai SS Kayak Gitu Itu Yang Solusi Buat Authentikasi Yang Tadi Pertanyaan Tadi Jadi Pakainya HTTPS Kalau Pakain Email Pakainya Ada Mana Tadi Gue Buka Ini 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 Engkripsi Segala Macem Gue Kasih Lihat Nyerang Goder Gue Gue kasih Lihat Kayak Nyerang Aja Ya Aku Bener Ya Jangan Menkerjakan Hal Seperti Ini Karena Urus Ini Gampang Gak Susah Jangan Dikerjakan Karena Urusannya Nampak Penjara Dan Dendang Nampak Pus Juta Ketauan Dan Korbannya Jangan Khawatir Banyak Salah Bukan Salah Banyak Korbannya Adalah Waktu Itu Saya Diundang Sama BCA Pakai Email Serakannya Jadi Ini Transaksinya Kalau Ini Tadi Kan Bukal Lapa Kan B2C Business To Customer Duitnya Recehan Kalau B2C Recehan Saya Cuma Belagi Kitiran 45 ribu Perak Receh Gak Menarik Yang Diserang B2B Jadi Transaksinya Udah Mainnya Container Jadi Waktu Itu Diundang BCA No Ngomong Dong Ini Kliennya BCA Semua Ngomong Tentang Teknik Serangan Di Email Karena Kalau B2B Itu Mereka Transaksinya Gak Pake Web Seperti Ini Mereka Transaksinya Pake Email Doang Email Cuma Kayak Gini Doang Ngomong Ini Kan Pabriknya Di Cina Misalnya Kira Mail Ke Pabriknya Eh Saya Pesen Kikiran Satu Container Kalau Siongo Kan Beli Tiga Biji Satu Container Ke sana Harga berapa Oh Cuma Seratus Juta Gitu Kan Nanti Seratus Juta Ditransfer Ke sana 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 Kirim Kontainer Kebayang Nah Sekarang Kejadian Karena Ini Pake Email Doang Bisa Dihajar Dihajar Dan Ketipu Nah Hajar Cuma Gokro Banget Ini Bayangin Pake Email Terus Sana Kan Reply Silahkan Transfer Duitnya 100 Juta Tolong Kirim Bookinya Nanti Kita Kirim Kontainernya Nah Kalau ada Orang Bisa Pura Pura Jadi Pabriknya Kirim Email Finance Di perusahaan Yang order Ini Bilang Tolong Kirim Duitnya Ke Account Ini Soalnya Kita Baru Ganti Account Nih Dengan Gaya Yang sama Dengan Nama Yang Sama Terus Dia Transfer Duit Terus Lihat Waktu itu Kasus Yang Jadi Bank Yang Transfer Duit Internasional Biasanya Ya Udah Biasanya Kan Dapat order Dari Finance Finance Di Perusahaan Tadi Tolong Transfer Biasanya Kan Ikutin Perintah Di Transfer Duitnya Kalau Di Indonesia Kalau Nomor Account Nomor Nama Di Nomor Account Itu Beda Duitnya Gak Masuk Di Kentalin Kalau Masih 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 Proteksi Seperti Kalau Disini Gak Ada Masuk Nomor Namanya Beda Masuk Gitu Gak Bisa Ditarik Tidak Hilang Nggak 45 Ribu Gak Hilang 100 Juta Jadi Waktu Di Acara Itu Saya Tanya Berapa Orang Yang Udah Pernah Penipuannya Belum Asli Saya Kasih Lihat Parah Banget Ini Tidak Dalam Skenario Cuman Ini Buat Pri Inilah Jadi Pak Aris Sore Hidupnya Lebih Enak Soalnya Dia Langsung Bagaimana Menangani Risk Resiko Oke Saya Akan Masuk Ke Mesin Virtual Ini Di laptop Saya Saya Punya Banyak Server Ada Banyak Komputer Lain Dalam Lentop Saya Akan Jalanin Komputer Komputer Ini Saya Jalanin Mesin Yang Namanya Korban Ini Buat Sasaran Tembak Jadi Ini Korban Saya Jalanin Namanya Memang Saya Sebut Namanya Korban Oke Ini Korban Akan Saya Jalankan Dia Nyalak Ini Mesin Lain Secara Fisik Mesinnya Cuma Satu Tapi Secara Virtual Saya Punya Dua Komputer Jalan Satu Laptop Saya Satu Lagi Server Ini Server Ini Dunia Hitam Kerana Kerana Peran Memang Itu Usernamenya Ono Saya Kan Masuk Oke Saya Masuk Dalam Server Itu Kalau Saya Masuk Saya Butuh IP Adres Berapa If Config Oke Saya Dapet IP 192 192 4367 Oke Saya Tau IP Itu Sekarang Saya Masuk Ke Situ Saya Sudah Buka Saya Disitu Ada Kayak Yahoo Nya Kayak Gmail Emailnya 192 16 192 16 16 Saya Ketik Semua IP 4367 Slash Squirrel Enter Bisa Nanya Ono Password Masuk Ya Ada Ada Email Dari Direktur Perkaminan Saya Dilihat Enak Recruitment Percai Percaya Geling Geling Dilihat Sekarang Saya Akan Kirim Email Penipuan Caranya Saya Tidak Pakai Aplikasi Boleh Bisa Saya Akan Kirim Email Tanpa Aplikasi Apa-apa Saya Akan Pake Tangan Aja Tanpa Coding Apa-apa Ya Pakai Tangan Saya Akan Kirim Email Kesitu Caranya Beror Banget Saya Masuk Sini Oke View Zoom View Zoom View Zoom Oke Ya Supaya Gede Aja Saya Masuk Ke Server Tionet 192 18 4 3 67 Saya Akan Masuk Ke Mail Mail Itu Nomornya 25 Aplikasi Mail Nomornya 25 Kalau Web 280 Kalau HTTPS 443 Jadi Masing-masing Aplikasi Punya Nomor Jadi Itu Standar Protokol Di Internet Di Nomor Saya Masuk Terus Servernya Kasih Respons Dia Kasih Tahu Saya Namanya Korba.com Oke Kalau Kita Lihat Ini Yang Kita Lihat Ini Namanya Protokol Protokol Tata Cara Kalau Istana Negara Kan Ada Protokol Learn Nah Ini Juga Sama Protokol Dan Protokol Ini Kita Definisikan Supaya Semua Komputer Di Internet Berbicara Dengan Tata Cara Yang Sama Kalau Kita Nggak Bisa Ngomong Satu Sama Lihat Jadi Sudah Kita Diminisikan Sudah Itu Kita Bikin Coding Supaya Usernya Hidupnya Enak Kalau Ini Saya Hilangin Coding Saya Langsung Pakai Tangan Doang Tanpa Aplikasi Apa-apa Saya Akan Kirim E-mail Supaya Kelihatan Aja Makhluk Seperti Apa Dan Bagaimana Kita Nipunya Kalau Mau Dibikin Coding Bisa Tapi Nanti Kalau Makin Coding Kayaknya Programnya Canggih Padahal Ini Blower Dalam Tata Cara Komunikasi Di Internet Server Akan Kasih Nomor Selalu Server Respons Bentuk Nomor 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 Client Akan Ngomongnya Dalam Bentuk Kata-kata Jadi Setelah Connect Saya Pertama Kali Harus Ngasih Tahu Hello Saya Siapa Misalnya Saya Adalah Situs Apa Misalnya Ono Center Or Itu Yang Masih Baik Kalau Saya Mau Jahat Mau Ngaco Saya Bisa Tulis Gue Hacker Yang Jahat Banget Yo Dot Kom Gitu Saya Enter Dia Oke Sekarang Saya Akan Kirim Mail Sebagai Siapa Nih Bro Siapa Misalnya Siapa Oh Ngaco Kita Ngaco Aje Dan Direkam Masuk Youtube Youtuber Ini Cuma Pecauan Aja Jadi Tolong Jangan Dialog Serius Jangan Peranggap Hal ini Karena Anda Bisa Ditangkap Sekarang Saya Pura-Pura Jadi Misalnya RI Ya Terus Oke Terus Visip To Ono At Korban Dot Kom Oke Juga Data Jadi Selalu Dia Nomor Saya Kata-kata Kalau data Saya akan Masukin Textnya Jadi And data With CRLF 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 itu Enter Titik Enter Jadi Sekarang Kita Masukin Textnya Yang Anda Lihat Di Email Adalah Text yang Ini Jadi Textnya Text editor Biasa Kayak Nulis Email Biasa Jadi Itu Kayak Kita Bikin Nulis Email Jadi Formatnya Cuma Bini Dua From T T Uno At Korbat Dot Dot Sop Sop Sudah Biasa Kita Baca Sebagai seorang Yang Menasihati anaknya Jangan macem-macem Nanti Anda Saya tangkap Lu Terus kasih Tapi kalau yang benar manipunya gak kayak gini ya Memang katakan bohong banget Tapi jadi nipunya cuma kayak gini doang Kita pakai kata-kata yang persis sama kayak Tadi kan Pabrikan dari Cina Ngasih tau Oke order Anda saya terima Dan silahkan transfer duitnya Segampang itu nulisnya Tinggal saya kasih Tanda tangan di bawahnya Terus kalau udah selesai tinggal Enter titik enter Saya dikirim Saya keluar ya Ya udah Gak ada kan Bukan seluruh, bukan seluruh, bukan seluruh, gak ada kan Reload Mana reloadnya dia Mana si reloadnya ini dia Jangan lupa baca Bismillah Ibu, bismillah Klik Bersia Jangan khawatir Saya bisa kirim email ke orang BDI Dan sebagainya Dengan cara seperti ini Bayangin Kalau Anda saya kasih email Dari gubernur kan Serusnya Gak usah macem-macem lah Cuman isi emailnya Gopal banget Mas Bisa datang ke kantor saya Enggak hari ini Ya gitu doang lah So stress lu Emailnya yang blown banget Sebelum blown itu aja Emailnya kalau mau jahit Macam gitu doang Gua tau email lu pada Gitu ya Gua kirim email itu Gitu doang So stress Emang kan Jahat banget kan Makanya kita tidak pakai Mekanisme ini Makanya kita pakai Mekanisme yang ini tadi Jadi waktu Mirim email Right Ini misalnya ke Aris tadi ya Aris Yes Manusia Gua gak bisa baca ini Aris Oke Ini Ini gujinya Encrypt yang ini Mekanisme ini Yang akan menentukan Si pengirimnya siapa Penerima siapa Dan yang bisa Terima hanya Dia aja Dia bisa otentikasi Balik Penerima siapa Jadi mekanisme Otentikasinya sesat Cuman ini biasanya Gak dipakai Karena kelihatannya rumit Padahal gak Juga gampang Juga Klik doang Jadi ada solusinya Apa Cuman Orang IT Garang implementasi Soalnya takut Usernya pada teriak Padahal Kalau itu gak dikerjain Kita bisa nipunya Segampak itu Dan bayangkan Kalau kita Di Digital economy Di Bukalapak Sekalian kita penipuan Seru Nipuan banyak Makanya Bukalapak dan teman-temannya Selalu bikin mekanisme Untuk proteksi Kayak tadi Duit Lalu di rekening bersama dulu Sebelum di transfer Jadi proteksinya gila Proteksinya gila-gila Supaya gak kerja Di penipuan itu Gak ke penipuan Baik ya Bayang ya Gue kagaknya Gue main wajah-wajah Ada pertanyaan lagi kan Sip 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 Ini masih Masih banyak yang orang loh Ini Umur jam 9 Santai Oke Sudah beres Oke Dibukalapak Yang penting Ini udah tutup dulu lah Ini horor-horor ini tutup Ini udah tutup ya Nah Ini Isu di belakang yang Ngambil data tadi Statistik itu Dan ini adalah Bukan isu ya Ini adalah teknik Paling fundamental Paling dasar Supaya si perusahaan-perusahaan online ini bisa survive Jadi semua perusahaan online ini survive Karena dia melakukan Mengekstrak Perilaku user Dan dia exploit Perilaku user ini untuk untungannya dia Dan ini Tidak buat Bukalapak doang Bukan buat Tokopedia aja Ini juga berlaku untuk Google Yahoo Dan semua perusahaan online Melakukan itu semua Mereka hidupnya dari Mengekstrak Data pribadi Anda Gitu Dan memang gitu Polanya Gitu Gue kasih Yang Yang ekstrim ya Ini seru nih Ini saya Kalau dalam bahasa teknologi Dalam bahasa teknologi Yang Anda lihat ini Namanya Big Data Data Mining Text Mining Dan ini Ilmu yang berkembangnya besar banget Saat ini ada 4 ilmu Yang 4 teknologi yang berkembangnya besar Satu Mobile Kita tahu semua mobile Yang kedua Cloud Cloud artinya Kita gak perlu punya Server yang bagus Servernya bisa ditaruh di internet Dan itu Yang nomor dua Cloud Yang nomor tiga Internet of Things I I O T Internet of Things Internet of Things Kira-kira gini Kalau selama ini Internet kan Internet of Orang Internet dari manusia Manusia Ngomong ke manusia Nanti diwakil oleh server Kalau Internet of Things Alat Ngomong ke server Alat Ngomong ke alat Komputer Ngomong ke komputer Oke Mungkin kalau di dunia Perbankan Finance Urusannya misalnya ATM Ngomong ke server Apa lagi ya Post Buat Pembayaran Ngomong ke server Dan itu Kalau mau Jujur Peralatan Kain itu Duitnya Lebih gede Daripada Orang Ngomong ke server Jadi bisnis Dari Alat Ngomong ke alat Hari ini Lebih besar Uangnya Daripada manusia Ngomong ke Server Sekarang banyak sekali Perusahaan-perusahaan Yang mulai Arah-arahnya Ngomong alat ke alat Oke Saya lagi Ngebayangin Pada hatinya sih Mas Saya lagi ngomongin Saya coba Kasih ini ya Kasih contohnya Jadi secara ekonomi Duit yang kencang Bukan manusia Secara ekonomi Duit yang kencang Adalah alat Sekarang saya kasih Contohnya Contoh paling gampang Tau Google Maps kan Google.com Mungkin besar Semua tahu Google Maps Biasa Kayaknya Enggak ada yang simewa kan Kita bisa lihat Tata dan sebagainya Biasa Oke Coba Misalnya Cari Hotel Biasa aja kan Hotel Langsung keluar Semua hotel Di Jakarta Seharga-harganya Keren Harga berapa 20.000 140.000 129.000 Di tengah-tengah Jawa Jakarta 28.000 Itu yang atas Nah itu Tengah-tengah Dapat aja Nuh Syariah Jawa-jawa Jawa-jawa Tapi keren ya Kalau map-nya Biasa Ini jadi menarik Soalnya kita Dan setiap orang bisa Contribusi disini loh Kita bisa Masukin Kita bisa nambahin ke Google Saya punya usaha ini Dimana Kalau ini tadi hotel Bisa aja Makanan Restoran Apa Wisata Semua bisa kita masukin Ini masih Dari sini Google bisa ekstrak loh Google bisa ekstrak kan Pola hotel di Republik Indonesia Seperti apa Dia ekstrak sama dia loh Keren Dan dia bisa ngeliat trend ke depannya Seperti apa Keren loh Jangan khawatir Bangkala Mereka bisa melakukan analisa ekonomi Lebih sadis loh ini Ekonominya Ekonomi Beneran Grasuban Di ekstrak semua Ini Jangan khawatir Cari warung Cari warung Ada warung Gila Warung Kalau mau cari makan Warung Apa yang diterima kita Tulis aja Warung Dapat warung Nih Warung Ada warung Tapi kebanyakan Tupang warung Belum tahu bahwa Dia bisa masukin ke Google Lumayan Jadi warungnya Rata-rata Dilihatnya di daerah-daerah Yang Rada pinter Dibusat Dibusat Makin besli Parah Enggak Ini kan masalahnya Harus data entry Ini yang entry kan Buat Google Ini yang menarik loh Ini yang menarik Kalau perhatian ini Menariknya di mana Menariknya adalah Antara user Sama produser Di platform yang sama loh ini Ini Cara berpikirnya gitu Coba perhatian ya Perhatian nih semuanya Perhatian semuanya Tokopedia Bukalapak Bukalapak Google Map Facebook Emang Yang bikin informasinya Si Tokopedia Bukalapak Facebook Google Bukan Yang bikin informasi siapa? Yang produs informasi apa? Kita juga kan Terus yang Yang Lihat siapa? Kita juga Lihat Youtube Emang yang bikin video Youtube? Bukan Onok yang bikin video Sini yang bikin video Di upload Di upload yang lakukan kita kira juga Jadi dari kita untuk kita Yang untuk siapa? Level Itu harus diperhatikan banget banget ya Jadi selama ini kan paradigma nya Pipa Pipe Ini ada produsen Ini konsumen Terus ada pipa yang buat nyalurin Terus ya Produsen untung Karena konsumen beli Kalau yang ini kagak Dia bikin aja Wadah Lu silahkan nomor Upload video Lu tonton video sendiri Upload video Tonton video Yang untung Yang platformnya Dia untung Dia tinggal Extract Perilaku usernya Dia extract Udah gitu Dijual ke Yang bikin iklan Udah gitu Dia dapet iklan Terus Terus tinggal dia iming-iming aja Yang bikin video-video tadi kan Eh lu mau iklan juga Ya udah Ntar saya kasih share duit iklannya Gitu Sharing Emang sharing Dia mau kasih duit semuanya Kata Paling juga 5% 4% Sisanya mah Google Kalau udah pernah Klik kantornya Google belum Wuh Enak keren banget Itu bukan kantor Itu rumah Jadi Kantor Google Kagak ada temboknya Ada sih temboknya Maksudnya Tembok Keluarnya ada Di dalamnya kagak ada tembok Rata Blok Bodong Udah gitu Korsi meja Korsi meja aja Paling ada ruang meeting Dikasih tembok Supaya gak berkeren Kalau lagi meeting Tapi kantornya Bodong Open space Kita bisa lihat Google 01 Duduk Duduk Dua sana Itu doang Terus Enaknya apa Di Di lantai bawahnya Ada Restoran Makan paki Di hasil Terus ada Kitchen app Ada Ada Dabur kecil Makanan ada semua Lu makan apa Ambil aja Situ Makan bareng Siang Makan bareng Buna Bayangkan Kaga Hidupnya enak banget Sampai orang Google Lupa rumahnya dimana Tinggalnya di kantor Dan dilusir sama bosnya Eh Lu Air life Pulang ke rumah Dupada Suruh pulang Diusir Satu tidur Diusir Diusir Suruh pulang Jadi saking enak Kalau kita kan Kalau di kantor Kapan gue bisa pulang Kalau disana Kebalik Soalnya hidupnya enak banget Jadi bentuknya kayak gini banget Jadi cara berfikirnya Dilubah sekali Dan ini kelihatan di platformnya Platformnya kayak gini ya Ini namanya Platform Thinking Cara berfikirnya platform Bukan cara berfikirnya pipa Yang dulu kalah pipa banget Gitu ya Nah Sekarang saya Ini Google Play masih biasa nih ya Udah Kita bisa masukin Sekarang saya masukin yang redable Saya masukin traffic Ini Kalau ini mah Mas Yang tadi Hotel Warum Apa Apa sih Pariwisata Itu masih Kita masuk akal Kagak ada yang namanya IOT Internet of thingsnya Kagak ada Mesin Ngomong ke mesinnya Gak kelihatan disini Ini masih manusia Ngomong ke mesin Manusia data entry Masukin data ke Google Gitu ya Biasa kan Masih Masih kebayang lah Oke Sekarang gue bikin yang kagak kebayang Ini ada Ada satelit mah gampang lah Kalau mas satelit kita bisa Ini kita bisa lihat foto satelit Jakarta Ya kan Ya Tapi ada Ada gombanya nih Ini motif yang bikin Bikin teman-teman di TNI pada Setres Ini kan Biasa kan Biasa kan Biasa Bayangkan kalau saya Ngezoomnya ke Cilangka Bayangkan kalau Saya ngezoomnya Ke pangkalan TNI A ya Di Surabaya Gue langsung ke situ Langsung TNI-nya Stres Kurang ajar Kapal gue kelihatan Semua Semua Parang Stres Stres Kalau kita Biasa aja Semang kan Bayangkan Kalau yang dikerjain TNI Stres Belur Belur Google Mat kalau bisa Tau kan Google Mat bisa Jalan-jalan gitu Tau ya Jalan-jalan bisa kan Rumah saya aja Udah update Sekarang udah Foto yang paling baru Kurang aja Itu Itu masih Masih normal Sekarang Eh saya jangan Satelit Satu itu matiin dulu Soalnya Bebannya berat banget Ya Ya Bagaimana Matiin lagi Soalnya Satelit Nyebelin Bikin lemon Oke Saya sukanya Yang ini aja lah Sekarang Sekarang Dia bisa melihat Traffic Wah Ini paling keren Bisa lihat kan Oke Yang warna merah Macet macet Oh Tau Udah sakit semua Jago ya Warna hijau Macet Kita bisa lihat Di daerah Kebun jeruk Macet Cawang Macet Kelihatan semua kan Ini di daerah Oh ini Cawang Cawang Yang ini ya Cawang Ini daerah yang Taman mini ya Macet Ini Bekasi Macet Biasa aja kan Pertanyaannya Bukan itu Kok google tau Jalannya macet Ada yang bisa jawabkan Kok google tau Jalannya macet Dari HP user Dari HP user CBS Jatuh HP user yang apa Report Report ke Google Jatuh Kalau saya nanya Ini di kampus Wah kampus jawabannya Lebih cangkir Daripada Anak-anak semua Wah google Pakai satelit Wah bisa Lihat traffic Google sekaya itu ya Punya satelit Lihat traffic seluruh dunia Keren banget Google pasang sensor Dimana-mana Busek Kayak banget Jujur Banyak orang Kaga nyangka bahwa Teknik nipah Google Setol itu Lihat HP Dan HP itu kan Android Android yang bikin Google Tuh Jadi Android itu Yang bikin Google Memang open source Open source Yang bikin Google Udah gitu Dia HP-HP nya Lapor ke server Google Jadi itu Namanya Internet of Things Si HP Ngelapor Cuman balik lagi Ke awal tadi Posisi kita itu Privacy Bukan Kena lagi Seru ya Asik ya Usik loh Jangan berhatian Posisi ada Kelihatan sama Google Tapi ini Oke Urusan privacy Bentar dulu Belakangan lah Urusan privacy Udah tau ada masalah kan Gitu ya Sekarang Saya kasih lihat Canggihnya makhluk ini Canggihnya makhluk Ini masih baru IOT ya IOT nya ya Jadi baru sensor Ngasih tau Ke server Google Oke Masih IOT Ini belum Big data nya Bukan kelihatan Di balik IOT Itu ada big data Kayak Sama kayak Apa sih tadi Bukalapak dan sebagainya Mereka melakukan analisa Mereka Ngekstrak statistik Dan sebagainya Gitu ya Ya ekstrak itu statistik Perilaku kita Di ekstrak semua Ditarik semua Dan di analisa semua Madis loh Sebenernya kalau tau Oke Ini kita Kita pake yang normal Normal aja Oke kita Cakeplah Kita tau Apa Jalan masat dimana Sekarang saya pengen jalan Dari Jakarta ke Bandung Misalnya Bandung Normal kan Oh ini Bandung Direction ke Your location Oke Oke saya zoom Dia langsung kasih pilihan Ini tadi ada Ini kelihatan Dia dikasih Dua pilihan jalan Mau lewat Cikampek Atau lewat Cianjur Bisa Oke Kalau yang Cikampek Dua jam 49 menit Cianjur 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 Normal ya Dan dia bisa Melihat Macetnya dimana aja Normal Karena Google Tadi nge-track Handphone kita Tapi ini udah mulai kelihatan Aktivisial intelligence nya sedikit Dia bisa ngasih pilihan jalur Oke Walaupun Sederhana aja Dia bisa ngasih pilihan Dan ini juga terjadi Nanti di Bukalapak Apa Sama aja Dia ngasih pilihan Ini Kalau mau iseng ya Iseng Iseng coba aja Masuk ke Zalora Bukalapak Kalau segala macem Masukin keyword yang sama Misalnya kalau saya Tengok tadi mikrofon Masukin keyword yang sama Seru Kita bisa melihat Kemampuan saya Algoritma Ikat Cara melihatnya gini Saya masukin keyword Kita lihat Barang yang disarankan Dari masing-masing pelapak ini Barang disarankan Seperti apa Ada yang saya masukin keyword apa Barangnya apa Semakin barang Ngacoknya keluar banyak Berarti Algoritma dia jelek Semakin dia fokus dan benar Algoritma bagus Dan kelihatan banget Programnya beda Saya gak usah nyebut Pak Enak Lalu cek aja Bukalapak Bukalapak Tokopedia Zalora Masukin keyword apa Jebret Yang barangnya ada ya Disitu Saya suka gitu jebret Yang sudah sini Samahnya banyak banget Barang ngacoknya keluarnya banyak Yang sini fokus langsung Barangnya bener Itu Disitu ilmunya Disitu ilmunya Ilmunya statistik semua Ini statistik Bukan orang coding Orang coding memang Blown semua Orang coding Nantinya if then else Udah For Next Udah Kalau suruh Algoritma Suruh Alps Statistik Blown semua Kalau Algoritma parah-parah Jadi Kita harus Statistik Supaya bisa Mengklasifikasi dengan baik Jadi Oke Ini barangnya Mikrofon Tapi kan semuanya Harus ke algoritma Statistiknya harus bener Masukin ke algoritma Nah Ini juga sama Dia langsung Bisa bikin klasifikasi Jarak yang terkenek Cuma Kemarin Saya rada Blown Dia juga Masih goblok Nenu jangkau Kan Namanya kan Artificial Intelligence Harusnya Pinter kan Kadang-kadang Luaranya Blown juga Blownya tuh kayak gini lah Kira-kira Ini kejadian Saya waktu itu Dari Purwokerto Mau ke Kuningan Daerah sini kan Ini Purwokerto Oke Ini Purwokerto Saya mau ke Kuningan Yang normal Jaraknya lewat jalan geding Kayak gini Sret Turun di daerah Brebes Tegal Terus lewat Panturah Cirebon Ke Kuningan Tapi Paturannya tol kan Bau sejam Jauh dong Ke pusatnya gini Google Pintar banget Waduh Purwokerto Kuningan Jalannya Di mana Masuk sini nih Langsung kan Terus Si ono Blown Ikut Itu Sore siang-siang Sama Sama istri Masuk Masuk Awalnya sih Masih bagus Jalan sini masih bagus Wah sawah Wah sawah Buks banget Orang Tau Ada jalan bagus Kayak gini Pas masuk sini Masuk Untar Sebelahnya Jurat Udah jalan sore Lu gila Jadi Ya ada jalan Nyampai Senyakan Di mana Kan Subesana Seterus Untuk Agak Masuk Jurat Tapi Gitu Jadi Jangan khawatir Algoritmanya Belum Tentu Pinter Yang Dia Lihat Ini Jalan Dia Nggak Tahu Jalannya Sebelahnya Jurat Nggak Tahu Informasi Itu Nggak Ada Di Google Bahwa Sebelahnya Jurat Jangan Lewat Itu Jalan Apalagi Malam Sore Nggak Ada Lampu Nggak Ada Informasi Intelijen Jadi Pinter Iya Kalau Dikasih Tahu Kalau Nggak Pernah Dikasih Tahu Dia Jadi Kayak Goblok Dia Mikirnya Jalan Lewat Dan Itu Artificial Intelijen Butuh Yang Seperti Itu Training Kita Masukkan Artinya Apa Kalau Kita Kasih Masukannya Salah Jadi Goblok Contoh 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 Lain Lain Saya Tindah Dulu Dari Nanti Saya Balik Lain Ada Yang Seluruh Lagi Translate Google Translate Biasa Kan Semua Tahu Google Translate Tahu Kisahnya Google Translate Bahasa Indonesia Sampai Ada Bahasa Indonesia Kenapa Sampai Google Ada Google Translate Bahasa Indonesia Tahu Nggak Ada Kejadian Adalah Wakti Wakti 10 tahun Yang lalu Kali Jadi Wakti Google Translate Baru Mulai Bikin Yang ada Dari Bahasa Eropa Bahasa Inggris Ke Bahasa Peranci Spanyol Bahasa Eropa Semual Lagi Terus Vice President Google Dateng Ke Indonesia Bertemulah Sama Kita Para Penjahat Indonesia Duduk Ngobrol Ngobrol Ya Anak-anak Kan Gitu Kan Dateng Bayangin Vice President Google Dateng Langsung Dagang Semua Bapak Saya Bikin Aplikasi Bagus Lu Beli Ya Tahu Bahasa Indonesia Gitu Butuh Dollar Semua Wah Kita Bikin Gini Kalau Gue Santai Diam Lu Apa Apa Gue Cuma Minta Ini Ada Google Translate Kan Ada Iya Bikinin Gampas Indonesia Oh Itu Gampang Gue Ngomongan Gila Lu Gampang Coba Taman Entar Jadilah Benar Request Penasaran Emang Programer Lu Ada Berapa Dua 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 Orang Programer Google Dua Mungkin Sekarang Udah Lebih Tapi Waktu Cuma Dua Orang Kok Bisa Emang Bisa Bahasa Indonesia Bayangkan Dua Orang Bisa Semua Bahasa Gila Gak Mungkin Gak Gak Mungkin Gak Bisa Bukum Lagi Udah Dua Orang Gak Bisa Bahasa Indonesia Bikin Google Translate Bahasa Indonesia Jadi Jadinya Berapa Lama Sebulan Terus Bahasa Gak Bisa Gak Bisa 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 Gak Bisa Gak 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 Sebulan Kemudian Gak Bisa Bisa bingung misalnya kan sekarang kalau kita perhatiin teknik dia jadi kucingnya adalah training karena di artificial intelligence statistik ya statistik kan kita harus kasih sampel banyak semakin banyak sampelnya semakin pintar tuh makhluk sebenarnya kan polanya pola bikin rata-rata biar rata-ratain misalnya dan pintar yang terasa bukan kata per kata ya misalnya jalan adalah road dia bukan gitu loh dia bikinnya satu paragraf loh dia paragraf yang dia lihat loh dan itu statistik yang dia lihat kalau paragrafnya seperti ini probabilitasnya yang bagus paragrafnya seperti ini dia statistik yang dia lihat sekarang saya akan isat aja lah saya akan ambil teks sembarangan ini ini tadi ya ini buku yang tadi kita ambil ini yang ambil saya ambil sembarangan buku ini application of social media solid analysis ini keren banget kan si ke bawah saya ambil sembarangan saya akan ambil teksnya paragrafnya saya ambil saya ambil saya ambil gini klik klik kanan copy masuk google translate klik kanan paste klik kanan paste sudah kalau misalnya kurang bagus eh sorry ini sudah dapat translate nya tapi ini kepanjangan sorry ya kepanjangan gue potong segini aja ini biar lebih gampang oke sudah terus ini saya bener-benerin dulu biar bagus saja biar bagus kuruf-kurufnya jadi bagus baga ini pas keluar tidak beres sekarang kita baca disini kami melakukan yang luas ini kayaknya bukan luas harusnya oke yang mendalam ya pada menggunakan dataset yang kemudian ada dua situs yang paling cepat kita tahu ada satu kata yang salah bukan luas ini mendalam oke caranya disini ada pilihan suggest and edit klik suggest and edit luasnya saya ganti mendalam selesai terus kita contribute klik thank you dia bilang thank you ya continue improving class security apa yang terjadi disini adalah kita mentraining si google translate jadi dia cuan bikin kayak wadahnya frameworknya pola pikirnya dia bikin platformnya udah gitu user masih teret nih yang pintar siapa akhirnya google keren kan kalau udah dijelasin gitu pada namsu semua gondok anjir ini kurang anjir semua bajikan gila yang untung saya kesul karena kita gak bikin platform kesalahan kita kita gak bikin platformnya gitu yang untuk platform yang kita masih beruntung masih ada bukalapak masih ada tokopedia tapi agak sebel juga kan investornya udah mulai luar semua gojek emang dalam udah luar semua seru gitu karena yang untuk platformnya kuncinya ada di platform itu dan kuncinya dibalik platform itu adalah kemampuan lakukan data analis tadi statistiknya itu terus kita coding disitu itu yang jadi breaknya jadi ini ini google transfer terbayang polanya sekarang saya kasih lihat lagi balik lagi ke ini eh breaknya berapa ya 10 oh ini dikasih jawabnya banyak banget saya jawab 12 gue bingung misinya asli saya lagi soalnya kayak ginian kalau level-level yang ini emang misinya cuma sebentar kalau saya jawab 12 gue pusing gue mau ngomong apaan sih oke sekarang saya masuk sini gue transfer lagi ya biasa kan biasa ini biasa aja coba kita bikin kita lihat artificial intelligence ada di mana dia tapi ini artificial intelligence yang awal udah mulai kelihatan dia bisa ngasih jalur alternatif jalur lewat sini lewat sini kalau di Jakarta juga bisa kalau ada jam-jam macet nanti dia ngasih alternatif jalur-jalur sini yang gak macet segala macet yang seru yang bakal kelihatan banget kalau kita pakai yang ini live now oke ini gak ada fasilitas ini gak ada di handphone ternyata saya lihat-lihat gak ada di handphone ini adanya di web kalau web kita bisa melihat kayak ginian live now arrive by biasa kan arrive by jam berapa dia ngasih tau ke Bandung sekitar 2 jam soalnya 4 jam 20 berangkat sebagainya jam berapa segala macet karena dia bisa melihat traffic skala nah yang jadi masalah kalau saya ganti ini kan Wednesday Oktober tanggal 17 hari ini kalau gue ganti ke minggu depan gimana klik 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 minggu depan ya Friday lebih parah lagi kan Friday saya ganti nih jamnya jangan jam 9 pagi saya ganti jam 5 sore gitu wah seru ini bisa di zoomin ya zoomin dia kelihatan macetnya ini masih minggu depan loh bukan hari ini minggu depan jam 5 sore macetnya dia bisa prediksi kelihatan kan dia bukan artificial intelligence bukan ini semua statistik tapi kenapa dia bisa statistiknya bagus karena dia ngumpulin semua data-data itu tiap detik handphone ada lapor ada dimana keren tiap detik dia lapor akhirnya dari sisi teknik seru gak gampang teknik buat narkalisa ini bayangin ngumpulin data semua pengguna handphone seluruh dunia wih servernya sekiranya gede banget servernya anda harus ngumpulin data-data itu gede banget servernya terus analisanya tewas lah gila banget makanya mereka membangin teknik-teknik gimana caranya kita bisa analisa data yang gede banget tadi jujur database gak kuat jadi perbankan pakai database kita gak bisa pakai lagi database gak dipakai gak kuat database itu database kemampuan transaksi yang tidak segede ini jadi harus kembangin teknik di luar database jadi dan ini yang akan terjadi kalau misalnya gini skenario gini ya misalnya gini lah ini kan digital economy misal kita pakai transaksi pengennya otomatis pajak bisa potong pp apa sih pph 2% 10 ya sekian prosen itu potong otomatis bayangin kalau sekarang kan bayar transaksinya pakai ini kan pakai niat baik aja kita jujur kita jual beli barang sekian sekian terus pajaknya kita lapor pajak bayangin kalau semua dibikin elektronik dijamin komputernya pajak komputer semua bank Republik Indonesia gak ada yang kuat nge-handle transaksi juga kayak gitu kan kita harus nge-bankin teknologinya supaya bisa nge-handle transaksi yang jadi banget ini buat saya kasih lihat contoh aja disini bahwa dengan ini kalau ini bukan buat transaksi ya kalau ini kan cuma data kendaraan posisi pergerakan segala macam udah seperti itu oke sekarang kita ini masih gampang kan sekarang saya masuk ke dunia privacy di kukir korbannya orang aja dah kalau anda kasihan gak tega masuk sini penuhnya ada semua jangan khawatir gila ini menunya bahwa dia akan melanggar privacy ada di depan hidung kita menu yang mana betul your location ini pelanggaran privacy keren banget oke oh gak keluar your location oh salah your place your timeline your timeline ini paling asik di dunia kalau aja ntar iseng aja check your timeline oke gak keluar-keluar dia gak mau tau dia tau oke keluar oke ini gimana caranya supaya ini kecilin kali kemana saja kita pergi kemana saja di dunia ono pergi ini kelihatan jadi ono pergi kemana aja tapi harus saya kasih tau dulu ya ini account ini bukan ono jual yang memakai ono istri accountnya sama ono dan istri accountnya sama dan lebih parah lagi istri handphone-nya ada 4 satu buat buat kono satu buat anak yang tapi kelihatan lah handphone-nya itu pergi kemana aja kelihatan banyak kan di Indonesia terus ada yang ke Australia ada yang ke Berth ini ke Sydney ke Sydney Canberra terus ini ada yang ke Taiwan apa segala macem ya setan gak dan dia ada track tau dan dia ada ketahuan semua habis loh ada habis itu sakit hati insya Allah nanti pada gondong bisa dihapus itu gue gak tau ini ya jujur ya saya sama istri kan dia udah tau dia bisa lihat saya saya juga tau dia bisa lihat dia yaudah kita jujur udah lah jangan macam-macam aja loran ke atas jadi udah saling jujur aja udah jadi dia bisa tracking saya kemana dia bisa tracking saya juga bisa tracking dia gak mana bisa tracking kita bisa tracking lewat Google VPN yang gampang ini baru posisinya ada dimana saya akan lihat today today ya hari ini ini hari ini ini saya jalan dari ini rumah ini kelihatan ini rumah saya ini kelihatan ini rumah saya ada disini sekitar Ledger Supra ini kelihatan home saya jalan lewat mana kelihatan ini kelihatan saya lewat sini muter sini terus muter lewat istana terus muter lewat belakang masuk ke B kalau dilurusin sih yang ini tapi yang benar jalannya yang ini kelihatan beres ya kelihatan lho jangan khawatir kemana aja kelihatan gak bisa lari ini udah hapus jadi isunya digital economy adalah privacy security dan kita kebuka parah kebukanya parah-parah keren ya asik kan masih gondok oke ini today saya ganti kemarin kemarin kelihatan saya kemana aja kelihatan kemana aja kelihatan kemarin kelihatan saya ke Pertamina University kemarin kemarinnya lagi kemana misalnya tanggal 12 saya kata kemana lupa jauh wih keren ini tanggal 12 saya kesini ini tanggal 12 parah banget terbang jauh kelihatan semua kemana aja disananya kemana kelihatan di track semua sama google ya ada pertanyaan kayaknya makin disini makin sialan kurang aja pertanyaan per detik video bisa kalau kalau pakai 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 web enak banget pakai saya gak punya Apple gak tau si Apple tracknya sejauh mana mungkin yang pakai Apple masih agak selama apalagi kalau telpon yang abal-abal yang jadul selama asli lihat ini udah subscribe juga terbayang gak ada terbayang 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 kalau tadi sebelumnya saya gak tau kalau kita banyak kita kena pipit saya mempanyanya kalau kemudian juga kemudian kemudian tadi ini kan pendapatan besar itu saya waktu bayar gak merasa bayar PPS asli saya gak tau mungkin ini mungkin ya mungkin mungkin saya gak tau mungkin si pelapaknya kan harus lapor pajak harusnya ya kalau teorinya kan harus lapor pajak mungkin waktu lapor pajak dia jujur nulis gue gak yakin dia akan jujur nulis kondisinya kalau di Bukalapak saya gak pernah merasa bayar makanya kemarin kemarin teman-teman di pajak udah mulai ngobrol mereka pengen semua transaksi itu langsung berkongsi betul cuman yang jadi masalah bukan itu yang jadi masalah kemampuan komputernya pajak gak sabuk buat mengendal semua transaksi Indonesia itu banyak itu gak sabuk komputernya nanti saya akan bahas ini yang jauh satu tentang bitcoin bitcoin urusannya adalah yang tadi gimana caranya kita bisa transaksi itu dibikin otomatis semua jadi sama sistemnya si bitcoin tadi dipotong ini urusannya pajak ini beneran terjadi orang pajak udah mulai ngomong kayak gitu mereka udah nanya ke berapa bank kemampuan komputer bank itu tidak sanggup buat mengendal sampai level Bukalapak sama otokopedia orang lain gak sabuk ini masalahnya bukan masalah kita harus motong pajak masalahnya komputernya gak sambung buat motong pajak tadi pusing jadi sekarang kondisinya kalau insting saya bilang kondisinya mengandalkan kejujuran si pelafak buat favor pajak udah gitu aja sekarang kondisinya seru ya Pak ya aduh minta maaf mungkin saya ingin bicara soal cloud cloud computing kebanyakan startup di Indonesia itu kan ngembangin sistemnya secara in-house gitu ya jadi gak di alidayakan ke cloud itu kenapa ya jadi dia tidak kan cloud computing kan lebih efisien harusnya jadi tidak banyak harus merecruit programmer segala macam gitu oh ini gini kalau cloud ngomong yang ini rada teknis ini apa ya ini gue ngomong rada kering-kering sedar soal pada ngerti yang namanya cloud belum cloud ini bukan yang awan awan yang ada di atas itu bukan jadi kalau kita lagi gambar orang-orang programmer jaringan waktu menggambar internet biasanya gambarnya bentuknya cloud awan dia bilang ini internet dia gambar awan makanya seringkali kita nyebutnya internet sebagai cloud terus kalau servernya ada di internet mereka nyebutnya di cloud terus kalau kita melakukan komputasi di internet kita nyebutnya cloud computing padahal sebetulnya maksudnya internet saya akan ngomong pelan-pelan biar teman-teman yang lain juga ngerti minta maaf nih jawabnya rada pelan-pelan oke terus tapi pertanyaannya sebenarnya sudah simple-simple aja ini kan ada startup-startup oh startup saya kasih tau dulu startup juga ada folder-nya disini ini ada startup jadi kalau mau belajar buat bikin perusahaan di internet ada folder startup-nya jadi silahkan baca buku-bukunya banyak banget tentang bikin startup dan sebagainya ini cara bikin kontrak segala macem banyak ya ini buat bukan buat anda sih kayaknya ini buat panggung-panggung lah buat anak-anak anda lah atau saudara-saudara anda yang baru-baru lulus dari kampus pengen bikin perusahaan kecil ini buku-bukunya ada semua ini emang buku-bukunya buat kampus nah startup-startup ini bikin aplikasi oke rata-rata mereka emang dari programmer kampus terus bikin aplikasi contohnya apa sih si Facebook tuh namanya Mark Mark Zuckerberg dia penasarnya kampus dia bikin coding dia bikin buat temen-temennya saling sharing ketemu segala macam dia bikin coding awalnya kayak gitu terus dia taruh lah dia di server sekarang servernya namanya cloud oke tapi iya betul awalnya mereka bikin terus taruh di cloud pertanyaannya kenapa gak langsung di cloud aja sih gitu kan kenapa kita harus coding semuanya kenapa gak taruh di cloud aja jawaban sederhananya gini pada kere kalau punya duit pada kere kalau punya duit dia coding aja sendiri nanti di hosting jadi jadi itu yang pertama kere gak punya duitnya kedua dosen gak gak ada yang najarin cara coding langsung di cloud karena sorry ngasih tangan pelan-pelan ngomongin pelan-pelan jadi di dunia coding-mengcoding bikin program dosen kan najarin nih oke kamu bikin program di komputer masing-masing kan yaudah silahkan di install software buat programming-nya di komputer sendiri udah install terus kita bikin coding kan yaudah di cloud software buat bikin coding-nya lain nah dosennya kagak di ngerti kagak sampai situ yaudah selamat dah jadi memang kagak diajarin juga kan kalau jadi pola bisnisnya pola bisnisnya dunia cloud itu pola bisnisnya kayak gini pola bisnisnya rental nih saya kasih lihat tapi ini bukan bukan coding-nya ya jadi pola bisnisnya kalau pola yang sekarang misalnya BI atau bank-bank itu polanya kan gini saya punya duit saya pengen server gue beli server saya pengen bikin program saya bayarin orang jadi program saya beli programnya dari orang jadi beli jadi kalau cloud kagak polanya rental kalau butuh bisa nyewa kalau butuh server nyewa butuh program bisa nyewa program ini kan tukang coding tukang coding kalau kita bikin program itu biasanya saya bikin program satu program biasanya nanti panggil oh saya butuh fungsi buat nampilin apa panggil fungsinya saya butuh fungsi buat ngambil data kemana panggil fungsi itu nah fungsi fungsi ini sebagian dimediakan sama si cloud jadi programnya bisa rental saya butuh fungsi ini dong ambil pas ngambil bayar sekian set ini bayar sekian set kayak gitu jadi polanya kayak gitu rental cuman ini kan perlu ilmu yang ada orang yang ngajarin kagak ada dosenya biar kebayang tadi cara rentalnya segala macam saya kasih lihat ini ini saya harus dikoreksi terus takut saya ngomongin ketinggian banget ngeri saya ngomong kono center ini oh sorry salah wiki ini mesin saya di internet oke ada satu lagi LMS no center model ini buat e-learning ya sorry salah model ini e-learning jadi saya punya beberapa server di internet ini e-learning yang ini wiki biasa aja kan yang seru adalah oh satu lagi lah biar lu pada pusing open source open source .contrini.com slash wiki sorry salah slash wiki oke ini saya punya beberapa server jadi telcom speedy udah gak ada hari ini kita tau diganti sama idio kita tau ya cuman ini masih ada domain telcom speedy hari ini masih nyala untuk satu mesin ini doang 10 jam lagi mesin ini doang oke dan sampai hari ini saya belum pernah ini yang ini umurnya hampir 15 tahun yang ini umurnya kalau gak salah 3 tahun yang ini lupa berapa tahun sampai hari ini saya belum pernah liat mesinnya mesinnya yang mana gak pernah liat mesinnya ada dimana gak tau asli gak tau yang ini yang ini ya yang ono center yang ini saya pakai cloud kilat cloud ini jadi iklan kalau biar pada kliat pakai cloud kilat ini oke loginnya mana login saya bisa login ono ini login masuk eh eh harusnya gak masuk dia keliatan langsung lihat layanan oke dia dagangnya seperti ini jadi teknik dagangnya daripada kita punya server sendiri boleh server sendiri mahal ya dia dagangnya bulanan lu mau berapa 1 giga corenya 1 core habisnya 20 giga kecil kan bayar Rp90.000 sebulan itu yang ukurannya XXS kalau naikin dikit XS Rp120.000 ini naik 2 giga 2 giga 40 giga S naik lagi Rp360.000 4 giga RAM CPU-nya 4 core habis berapa giga M naik XL jadi tergantung kebutuhan kita bisa mesin saya butuh yang mana XXS jangan khawatir sambil mesinnya jalan running nanti misalnya contoh paling gampang ini waktu pengumuman siswa apa penerimaan siswa baru di Jakarta lihat aja tuh servernya di Ignas tewas kan langsung karena dia pakai yang kelas-kelas yang bawah ini XXS sama S sesuai anggaran kan dan dia kata-kata dia punya server kecil sesuai dengan itu iya budget bener sesuai dengan budget kecil udah gitu pas di hit gede pas development mah gantarnya bagus lancar pas di hit ya bacanya segitu tewas kalau kita orang IT bener caranya pas development kita pakai yang bawah pas pengumuman kita ganti ke providernya tolong prosesornya digedein memori digedein supaya saya bisa di hit banyak digedein hari itu doang jadi hari itu saya nego kan karena ini kan harga bulanan nih ini harga bulanan per bulan 1 juta bayangin kalau gue bilang gue butuh ini cuma 2 hari 3 hari ya gue bayar 1 juta lah harga habis 1 bulan kan tapi gue butuhnya seminggu yaudah masih untung daripada beli servernya cuman kan pola itu kagak ada di dinas polanya kan pengadaan barang nah kalau barang yang kagak ada bayangin kalau kita belinya kayak ginian nanti ada BPK datang masanya mana hapus jadi masalahnya kayak gitu jadi kalau polanya kayak gitu ya kebayang ya waktu habisnya bagaimana sih masih lama 5 menit lagi coba ya baris ya ada pertanyaan yang bisa dijawab dalam waktu 5 menit yang terkenal yang terkenal BUPI misalkan Mbak Ono apa BUPI ada resik mitigasinya disini waduh kalau mitigasinya itu harus nanya orang gobe kalau mitigasinya saya gak tahu di gobe lu tahu gak? gak tahu di cerah kalau ditanya mereka punya mitigasi saya gak tahu kalau bertanya gitu saya gak tahu tapi ya kita perlu ngaudit mereka tentang mitigasi tadi itu audit lu ngomong ya bener mungkin dari sisi pengembangan sistemnya kalau memang mereka pengaturannya mungkin dulu jadi kalau memang mereka mengembangkan sistem sendiri maupun record sourcing metodologinya harus jelas misalnya pakai OAPS atau apa gitu ya nanti pada saat prosesnya itu terdokumentasi testingnya juga jalan ada penetration testing capacity planningnya juga kita nanti pada saat misalnya terjadi kasus kita lihat proses monitor ini jalan-jalan misalnya ada kemungkinan kan oh memang ini dunia sarangannya baru belum sopan jadi paling ada dari sisi pengolahan risiko termanipun risikonya jelas prosesnya jadi harus di planning dari awal prosesnya semua harus dibuat bisnis prosesnya terus dokumentasinya itu yang kita audit jadi kalau dari Bank Indonesia ngawasin Bank Indonesia punya hak buat mengaudit itu semua dilihat itu dokumen ini ada enggak kalau ada kejadian prosedurnya kayak gimana kita audit semua jadi proses pengawasannya audit sih sebenarnya kalau itu kategorinya itu apa ISO 27001 salah satu komponinya ISO 27001 beliau ini soalnya auditor dia lebih lebih khatam daripada kalau audit kan sudah di ujung sebetulnya oh audit di ujung jadi pada saat pengatangan sistem kan rekuatannya sudah di ujung kelasan sebelum itu kan bisa dievaluasi metodologi konopalan sistemnya kalau kemungkinan maka itu operasional dia termasuk casting yang hari dia masuk lupa kasihan terus kemudian kalau ini jalan yang misalnya ada kegiatan yang ada transaksi yang menurut di ujahkan nah itu ada trackingnya apa enggak baru telah itu jadi audit masuk proses kecil jalan apa enggak atau misalnya audit masuk karena memang ada insiden oh jadi audit ini bisa jadi dari planning dari awal jadi konserpresinya BI harus ngawasin dari proses planningnya juga sebenarnya kalau mau yakin aman iya betul sebenarnya kalau kita mau masuk ke perangai 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 sistem pengamanan informasi itu sistem prosesnya ada setiap waktu waktu bes covid break sampai jam 12 oke youtuber harus dimatikan dulu silahkan break dulu sampai 12 sampai 12 youtuber youtuber Youtuber